Tak kurang dari 85.000 potong pakaian bekas yang diimpor dari Malaysia secara ilegal diamankan petugas Direkturat Jenderal Beacukai Wilayah Jakarta Kamis 5 Januari. Terungkapnya kasus penyelundupan barang bekas ini berawal dari informasi dan koordinasi dengan Kantor Beacukai Wilayah Sulawesi dan Jawa Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan Kantor Beacukai Wilayah Jakarta mengatakan pakaian bekas itu diamankan dari sebuah truk kontainer di Jalan Lodan, Jakarta Utara. Sopir dan kenek truk kini diamankan petugas. Menurut Sutejo, pakaian bekas tersebut rencananya akan dibawa pemiliknya ke sebuah gudang di Tanjung Priok selanjutnya akan dijual di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Barang selundupan tersebut masuk ke Indonesia melalui laut menggunakan kapal-kapal kecil. Para tersangka diancam pidana 2 hingga 8 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Jakarta Utara, Denny Zainuddin, Poskota TV melaporkan. Bergerak Tunggu Mereka Verengah Tunggu Mereka Satya tangan Sampai Tunggu Mereka